BAYI BERJENIS KELAMIN PEREMPUAN Untuk penanganan lebih lanjut, bayi yang diduga tidak lama dilahirkan oleh orang tua yang tidak bertanggung jawab ini langsung mendapatkan penanganan medis secara intensif di Ruang Perinatologi Rumah Sakit Umum Daerah Pelambangan, Banyuwangi. Menurut tim medis, bayi dengan panjang badan 49 cm dan berat badan 2,5 kg ini harus mendapatkan perawatan lebih intensif. Selain berat badan kurang daripada normal usia kelahiran, bayi juga mengalami refleks hisap yang lemah. Sehingga pihak Rumah Sakit memberi alat bantu sulang diseluruhkan melalui hidung dan langsung ke lambung untuk pemberian nutrisi. Dibawa ke polsek laga, habis dari polsek langsung dibawa ke bidan. Kondisi bayi masih ada tali pusat sama plasentanya. Jadi dibawa ke bidan, dibersihkan, langsung dipotong tali pusatnya, langsung dilangatkan, langsung dibawa ke Rumah Sakit sama bidan. Dengan kondisinya seperti apa? Dengan kondisi bayinya, kondisinya bagus. Yang dikatakan bagus itu gerak, tangisnya cukup. Menurut warga yang menemukan berawal dari suara tangis bayi yang terdengar tidak jauh dari rumahnya. Bahkan saat melakukan pencarian sumber suara, sempat dianggap sebagai suara kucing. Namun betapa kagetnya ada bayi yang masih lengkap dengan ari-arinya tersebut tergeletak di teras surau dengan kondisi gemetar dan kedinginan. Langsung saya lapor ke Kapol Sekdes, dari Sekdes dilaporkan ke Kapol Sek. Setelah Kapol Sek, adik saya yang bawa ke bidan, saya laporkan Kapol Sek sama Sekdes. Setelah dari Pol Sek, Pol Sek ada ke sini, nanti KP satu, eh dua orang, saya langsung ke Rumah Sakit, satu orang. Kini, bayi malang ini masih terus menjalani perawatan dan observasi kesehatan di Ruang Perinatologi Rumah Sakit Umum Daerah Pelambangan, Banyuwangi. Sementara itu, abad kepolisian Pol Sek, Kelaga masih melakukan pendalaman dan penyelidikan kasus pembuangan bayi di surau tersebut. Iqbal Mustika dan Handoko Kusumo, CTV.